Nah Reza yang namanya perayaan 17-an itu kan dari tahun ke tahun itu khas banget dengan yang namanya keramaian lomba. Tapi kayaknya gara-gara pandemi nih, lomba 17-an semacam itu kayaknya gak bisa dilakuin ya di tahun ini ya Zaya? Eh senang aja Dila, ini emang sih kalau misalnya lomba 17-an yang berkrumon, rame-rame masih dilarang. Tapi ini ada alternatifnya, yaitu lomba secara virtual. Nah kalau penasaran seperti apa langsung kita lihat nih liputannya dari Clarissa Radia dan Buri Cilpa. Panjat pinang Makan keruput Sampai balap karung Itu dia sederet lomba yang sudah jadi tradisi tahunan negeri kita di momen hut kemerdekaan. Sayangnya tahun ini kemeriahan lomba-lomba semacam itu tak boleh dulu dilakukan lantaran kerap memicu kerumunan yang sudah tentu bisa beresiko menularkan virus. Tapi bukan berarti loh, momen 17-an kali ini berlalu tanpa lomba. Karena kini ada banyak lomba 17-an virtual yang dikelar di media sosial. Nah sekarang saya pun juga lagi scrolling-scrolling nih, cari mana ya lomba-lomba yang bisa saya ikuti supaya saya tetap bisa memeriahkan momen kemerdekaan meskipun di tengah pandemi. Di laman Instagram misalnya, bertebaran poster ajakan ikut lomba kemerdekaan. Kategori lomba yang ditawarkan juga cukup beragam. Dan kalau jeli memilih, banyak loh lomba 17-an virtual yang hadiahnya cukup menggiurkan. Adalah Andri dan Raul, dua pemuda pengurus karang taruna di kawasan Pejaten Timur Jakarta Selatan ini, turut menggagas ide lomba virtual di lingkungan mereka, agar momen kemerdekaan tahun ini tetap semarak di tengah pandemi. Uniknya karena dipublikasikan melalui media sosial, lomba yang semula hanya menyasar warga setempat ini, ternyata justru diminati juga oleh peserta di wilayah lainnya, bahkan hingga warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebenarnya kalau lomba karena sudah terpublikasi secara online, mau gak mau kita harus nangkep semua masyarakat, umum artinya. Jadi setelah daftar nanti akan diolah oleh tim registrasi, lalu tim registrasi akan mendata, setelah itu melakukan technical meeting, technical meeting kita itu ada di live Instagram. Jadi tidak langsung tatap muka, jadi melakukan dari yang kita sering hadapi itu masalah. Contoh kayak kemarin ya, kita technical meeting terkenal sama sinyal, gangguan-gangguan teknis yang seperti itu sebenarnya. Jadi kan ini satu merugikan peserta juga, satu mereka merugikan kuotanya mereka gitu kan. Tapi kita kasih pengertian, ini sorry maaf, ini ada gangguan sinyal, lagi perbaiki yang akhirnya bisa berjalan. Untuk mengikuti lomba virtual, para peserta biasanya diwajibkan untuk mendokumentasikan, lalu mengunggah hasil karyanya sesuai persyaratan dari Panetia. Peserta dengan totalitas dan kreativitas yang terunik, tentu saja punya kesempatan besar jadi pemenang, yang nantinya juga akan diumumkan secara online dan biasanya tepat di hari kemerdekaan 17 Agustus nanti. Kali ini saya pun mencoba ikut lomba tari TikTok dengan lagu kemerdekaan. Gimana? Sudah oke belum? Yeay! Saya baru saja selesai berjoget karena saya udah mendaftar nih untuk menjadi salah satu peserta lomba tari TikTok. Nah semoga saya menang ya pemirsan. Dari sini juga menjadi salah satu cara untuk bisa tetap memeriahkan lomba 17 Agustus nanti meskipun di tengah pandemi. Ditka Hayu, Indonesia Club! Clarissa Arabia, Kudi Jilman, Jakarta